Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan diberi kesehatan serta kelancaran rezeki oleh Allah SWT Bantu channel kami yuk dengan subscribe dan tekan tombol lonceng Semoga video ini memberi manfaat Astagfirullah Inilah 10 ciri wanita yang sudah dinikahi jim Nomor 9 paling menyeramkan Ada tanda-tanda dari seorang wanita yang telah dinikahi oleh jim Meski yang bersangkutan tidak menyadarinya Terutama dari perilaku-perilaku wanita itu sendiri Bagaimana jim bisa menikahi manusia? Bagaimana dalilnya? Serta apa indikasinya? Dan apa yang terlihat dari wanita yang sudah dinikahi jim? Dalam pandangan Islam Salah satu interaksi jin dan manusia bisa dalam bentuk pengagungan manusia terhadap jin Lalu jin merasa bangga dengan tindakan mereka Bisa juga terjadi karena dorongan nafsu syahwat Sampai pada puncaknya jin akan merasuk pada tubuh manusia Karena itu perlu menjadi kuas padaan kepada manusia terutama perempuan Kenapa? Karena jin sangat menyukai wanita terutama yang suka mengombar aurat mereka Syahul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Jin merasuki tubuh manusia terkadang karena syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta kepada manusia Sebagai mana yang terjadi antara sesama manusia Majmu Al-Fatawai menyatakan Manusia sangat mungkin dicintai oleh jin Masuk yang tidak kelihatan Karena mereka melihat manusia Sementara manusia normalnya tidak bisa melihat jin Berikut tanda-tanda perempuan yang sudah dinikahi oleh jin 1. Sering memimpikan seorang lelaki dalam mimpinya Lelaki yang sering mendatanginya dalam mimpi bisa saja seseorang yang telah dia kenal Maupun yang tidak ia kenali 2. Mudah sekali meninggalkan sholat Perempuan yang telah dinikahi oleh jin Biasanya lebih mudah meninggalkan sholat Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah Hal ini disebabkan lemahnya iman seorang wanita Sehingga gampang dipengaruhi jin Dan jin membuatnya semakin jauh dari Allah Ta'ala 3. Sering berlama-lama di kamar mandi Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Sesungguhnya tempat buang hajat didatangi setan Jika kalian masuk ke WC Maka ucapkanlah Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan perempuan Hadis riwayat Abu Daud 4. Sangat menyukai musik Allah azza wa ja'ala bersabda Dan diantara manusia yang menggunakan perkataan yang tidak berguna Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan Dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan Mereka itu akan memporeh azab yang menghinakan Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat al-Lukman ayat 6 Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Salah satu sahabat Rasulullah berkata Ketika ditanya tentang maksud ayat ini Beliau menjawab itu adalah musik Seraya beliau bersumpah dan mengulangi kataannya sebanyak tiga kali 5. Sering tertawa terbahak-bahak Dalam hadis riwayat termizi Rasulullah SAW bersabda Dan janganlah terlalu banyak tertawa Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati 6. Selalu ingin bermasturbasi Allah berfirman dalam surat al-Mu'minun ayat 5 hingga 7 Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya Kecuali terhadap istri-istri atau budak-budak mereka Maka sesungguhnya mereka tiada tercelak Barang siapa yang mencari dibalik itu Maka itulah orang-orang yang melampaui batas 7. Merasa cemas tanpa alasan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Imran ayat 154 Setelah kamu berduka cita Maka Allah menurunkan kepada kamu keamanan Berupa kantuk yang meliputi sebagian dari kamu Sedang sebagian lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri Mereka berprasangka yang tidak benar kepada Allah Seperti sangkaan jahiliah 8. Sering bertengkar dengan suami Sesungguhnya iblis meletakkan singgah sana di atas air laut Kemudian ia mengutus bala tentaranya Maka yang paling dekat dengannya adalah orang yang paling besar fitnanya Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata Aku telah melakukan hal ini dan hal itu Iblis berkata Kau sama sekali tidak melakukan sesuatu Kemudian datang yang lain dan berkata Aku tidak meninggalkannya untuk digoda Hingga aku berhasil memisahkan antara suami dan istrinya Maka iblis mendekat dan berkata Semu hebat setan seperti engkau Hadis riwayat muslim 9. Sering bermimpi didatangi ular Ketika seorang wanita disukai oleh jin Biasanya ia akan sering didatangi oleh jin tersebut Dalam bentuk ular di dalam mimpi Selain ular, terkadang wanita tersebut juga bermimpi menakutkan lainnya 10. Sering melamuk Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 39 Dan orang-orang kafir Amal mereka laksana fata morgana di tanah yang datar Yang disangka air oleh orang yang dahaga Tetapi bila mendatanginya Mereka tidak mendapatkan sesuatu Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya Lalu Allah memberikannya perhitungan amal-amal dengan cukup Dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya Semua wanita muslim tentunya menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat Satu-satunya jalan adalah dengan menaati semua perintah Allah Sekaligus menjauhi larangannya Akan tetapi banyak wanita secara sadar ataupun tidak sadar melakukan perbuatan dosa Baik besar waktunya kecil Namun dosa kecil yang dianggap remeh Juga merupakan dosa yang sangat dibunyi Allah Mari kita tingkatkan keimanan Dan selalu bersikir Agar dilindungi Allah